Halo gengs, kali ini Teknogen akan membahas cara gampang kirim foto, video, dan remote kamera Fuji ke HP. Pastikan internet kamu aktif ya. Selanjutnya, download aplikasi Fujifilm kamera remote di Playstore. Buka aplikasi Fujifilm, ada dua cara konek ke kamera. Pertama dengan menambahkan tipe kamera ke release kamera. Kelebihan dari cara ini adalah smartphone menyimpan SSID dari kamera. Untuk cara gampang, hemat waktu, dan bertambah tipe kamera, pilih connect without using. Direkomendasikan untuk pengguna yang sekali pakai. Untuk kamu yang punya kuota banyak, boleh simak cara pertama untuk menambah pengetahuan. Ini adalah daftar kamera yang pernah kita tambahkan. Karena kamera yang digunakan kali ini adalah Fuji X-A5, jadi kita akan hapus dulu dari daftar, sehingga sahabat bisa melihat dari langkah menambahkan kamera. Tekan add camera, pilih X-System, pilih yang atas untuk lensa yang dapat diganti, yang bawah untuk lensa yang tidak dapat diganti, seperti Fuji X70. Kita pilih yang atas ya. Pilih sesuai dengan tipe kamera. Setting Wi-Fi kamera. Turn on kamera. Klik icon gallery. Menu. Cari wireless communication. Klik change untuk menghapus device sebelumnya yang pernah terkoneksi. Pada smartphone, pergi ke menu Wi-Fi dan pilih SSID sesuai dengan tipe kamera. Buka aplikasi Fujifilm Camera Remote, pilih Import Images, select in app. Pada kamera, jika tampilan seperti video ini, pilih Redray, selanjutnya Change. Ini adalah hasil foto maupun video pada kamera. Ini adalah hasil foto maupun video ini, untuk menyimpan beberapa foto ke HP, tandai dan klik Import. Untuk menyimpan semua file, pilih Select All pada pojok kiri atas dan akhiri dengan Import. Pada galeri HP, cari nama album Camera Remote. Ini adalah semua file yang berhasil dikirim dari kamera ke HP. Ada beberapa info detail terkait foto, dengan pilih Details. Terdapat info tanggal pembuatan, nama file dengan format jpg, ukuran foto, tipe kamera, aperture, shutter speed, ISO, dan pad detail foto pada HP. Selanjutnya, untuk remote kamera yang memungkinkan foto maupun video kamera Fuji dari HP. Klik ikon bagian kanan atas, tampilan layar HP akan otomatis menyesuaikan gerak dari kamera Fuji. Tekan titik fokus yang diinginkan pada layar dan klik tombol shutter untuk foto. Fitur video, klik ikon video, dan klik record untuk memulai rekaman. Terdapat info pada pojok kanan atas yang menampilkan durasi rekam berjalan. Klik sekali lagi untuk stop record video. Kita balik lagi ke menu galeri. Ini adalah hasil rekod video tadi. Sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!